Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa dalam kurun waktu selama 2 bulan, Tim Raja Wali 19 Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap 18 tersangka dari 17 kasus narkoba. Sementara itu barang bukti berbagai kasus narkoba dimusnahkan di halaman Mak Polres Nganjuk. Sebanyak 18 tersangka kasus narkoba ini adalah hasil pengungkapan yang dilakukan Tim Raja Wali 19 Satres Narkoba Polres Nganjuk selama bulan November dan Desember 2019. Di antara mereka ada 4 tersangka dari 4 perkara narkotika dan 14 tersangka dari 13 perkara obat keras berbahaya. Keempat tersangka narkotika berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kota Surabaya. Sedangkan 14 tersangka okerbaya mayoritas berasal dari Kabupaten Nganjuk. Para tersangka ini mendapatkan narkoba dari para bandar atau pengedar dan diedarkan pada pengguna di wilayah Nganjuk. Dari 18 tersangka ini polisi berhasil menyitap barang bukti berupa sabu berat kotor 31,18 gram, 24.191 pil double L, uang tunai 2 juta rupiah, 15 ponsel, dan 2 unit mobil. Sementara selama tahun 2019 ini, tim Raja Wali 19 telah mengungkap kasus narkoba dari 87 laporan polisi. Rinciannya yakni 46 kasus okerbaya, 39 kasus sabu, dan 2 kasus undang-undang pangan. Dengan jumlah tersangka sebanyak 92 laki-laki, 6 perempuan, dan 4 anak-anak. Ada pun barang bukti yang diamankan total 123,702 gram sabu, 23 butir ekstasi, 127.702 double L, serta 169 juri ken arak Jowo. Untuk ungkap kasus Mira selama tahun 2019, sejumlah 475 kasus dengan tersangka laki-laki 325 dan 150 perempuan. Dari berbagai barang bukti yang disita, pada hari Kamis ini dimusnahkan di halaman Mapo Res Nganju. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 16,6 gram sabu dan 72.591 butir pil double L, dimusnahkan dengan cara dibakar yang diawali oleh Forgo Pindah dan dilanjutkan oleh yang lain. Pemungkapan kasus pada bulan Desember 2019, ada 17 kasus atau 17 laporan pulisi terdiri dari 4 perkara narkotika. Persangkannya ada 4, kemudian 13 perkara obat-ubatan keras berbahaya dengan persangkannya sejumlah 14 persangka. Total karang bukti yang kita amankan, sabu sebanyak 31,18 gram beserta dengan kebunusnya. Kemudian obat-ubatan kas berbahaya sebanyak 24.191 butir, 2 pil double L. Kemudian uang kunai senilai 2.212.000, hampir sebanyak 15 buah hampir dan mobil sebanyak 2. Ini adalah penungkapan untuk bulan Desember tahun 2019. Sedangkan sebanyak 180 liter arjo dalam 6 jurigen, 125 liter arjo dalam 5 jurigen, 150 liter arjo dalam 10 jurigen, 649 liter arjo dalam 518 botol, 4 botol berisi miras rigunting, 2 botol isi miras gili, 3 botol isi miras cap kuntul, 4 botol isi vodka dan 1 botol anggur. Semuanya juga dimusnahkan dengan cara dibuang kegot. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV